Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam Pertemuan pertama Kita akan mempelajari tentang Sejarah dan Bukti Masuknya Islam di Nusantara Ada tiga pendapat Bahwa proses masuknya agama Islam Ini Terjadi pada abad ke-7 Abad ke-11 Dan abad ke-13 Walaupun kita ketahui Masuknya agama Islam ke Indonesia Hingga kini tidak diketahui Waktunya dengan pasti Akan tetapi beberapa ahli Mengajukan pendapat mereka Mengenai masuknya Islam Ke Indonesia Atau ke Nusantara Ya itu Salah satunya disini Pada abad ke-7 Ini menurut J. C. Vanler Hamka Abdullah bin Nuh Mereka mengatakan bahwa Agama Islam sudah datang ke Indonesia Sejak abad ke-7 Hijriah Yaitu abad ke-7 Dimana disini Menurut Vanler Mengatakan bahwa Pada tahun 675 Masehi Di pantai Sumatera Barat Telah terdapat Perkampungan Arab Islam Dan menurut Menurut Arnold Disini Islam masuk ke Indonesia Sudah terjadi Sejak abad ke-7 Didasarkan pada Kenyataan sejarah Bahwa bangsa Arab Sudah aktif Dalam lapangan Perniagaan laut Sejak berabad-abad Pertama Masehi Nah Ini contoh gambar Kalau Orang Arab Mulai melakukan Perdagangan Ke Indonesia Pada abad ke-7 Bukti masuknya Islam Ke Nusantara Atau ke Indonesia Disebutkan Ada tiga bukti Yang pertama Yaitu Surat Sriwijaya Dimana Disini Dibuktikan Dengan adanya Surat yang Dikirim oleh Raja Sriwijaya Kepada Umar bin Khotab Yang berisi Ucapan selamat Atas terpilihnya Umar bin Khotab Sebagai pemimpin Islam Menggantikan Abu Bakar Selanjutnya Ada sejarah Catatan sejarah Kerajaan Cina Disini Ada Salah satu Catatan Milik Dinasti Tang Kelompok Orang Tasih Adalah Sekelompok Pasukan Yang beragama Islam Yang berasal Dari Arab Lanjut Berita Jepang Berita Jepang Merupakan Perjalanan Pendeta Kansin Ke Indonesia Dalam Berita tersebut Dikemukakan Bahwa pada Masa itu Di kanton Terdapat Kapal-kapal Pose Dan kasih Kuhu Ini Ditafsirkan Sebagai Bangsa Melayu Yang Puse Yang sedangkan Tasih Ditafsirkan Sebagai Orang-orang Arab Dan Persia Pada Abad Kesebelas Disini Pendapat Kedua Pendapat Kedua Bahwa Masuknya Islam Ke Nusantara Terjadi Pada Abad Kesebelas Dibuktikan Dengan Adanya Berita Kuhu Kufai Menurut Berita Di daerah Indonesia Terdapat Dua Tempat Yang Menjadi Komunitas Orang Tasih Yaitu Foloan Dan Sumatera Selatan Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya Bahkan Sekarang Foloan Lebih Dikenal Sebagai Kualabrak Tenggranu Malaysia Bukti Yang Kedua Pada Abad Kesebelas Yaitu Temukannya Makam Fatimah Binti Maimun Yang Terdapat Di Leran Gresi Ini Yaitu Batu Nisan Ditemukan Batu Nisan Dengan Tertulis Nama Seorang Wanita Yaitu Fatimah Bin Maimun Dan Angka Tahun 1082 Yang Dipastikan Bahwa Pada Akhir Abad Kesebelas Islam Telah Masuk Ke Indonesia Pendapat Yang Ketiga Maslam Ke Nusantara Yaitu Terjadi Pada Abad Ketiga Belas Buktinya Ada Tiga Yang Pertama Yaitu Catatan Perjalanan Marco Polo Ini Seorang Musafir Dari Italia Singgah Di Perla Dan Beberapa Tempat Di Aceh Bagian Utara Marco Polo Ini Sedang Melakukan Perjalanan Dari Vanesia Vanesia Itu Italia Sekarang Lebih Dikenalnya Ke Negeri Cina Ia Mencerna Bahwa Abad Ke Sebelas Islam Telah Bergembang Di Sumatera Utara Yaitu Perla Lanjut Adanya Makam Sultan Malik Asaleh Ini Ada Di Aceh Pada Abad Ketiga Belat Sultan Malik Asaleh Ini Seorang Sultan Maka Dapat Diperkirakan Bahwa Islam Telah Masuk Ke Daerah Aceh Jauh Sebelum Malik Asaleh Mendirikan Kesultanan Samudera Pasai Dan Yang Terakhir Yaitu Berita Ibnu Batutah Disini Berbagai Pendapat Terdapat Berita Ibnu Batutah Pada Abad Ketiga Belas Hal ini Dibuktikan Dengan Ditemukannya Prasasti Yang Menggambarkan Kerajaan Di Pulau Ini Sebagai Sebuah Kerajaan Kita Lanjut Teori Teori Masuknya Agama Islam Ke Indonesia Kalau Tadi Ada Yang Menyebutkan Masuknya Ke Indonesia Ada Tiga Pendapat Ada Pendapat Yang Menyatakan Masuknya Islam Ke Indonesia Pada Abad Kesebelas Kesebelas Ketujuh Kesebelas Dan Ketiga Belas Nah Disini Ada Lagi Teori Masuknya Agama Islam Ke Indonesia Ada Empat Teori Yang Pertama Yaitu Teori Gujarat Gujarat Ini India Perlu Diketahui Menurut Teori Gujarat Islam Masuk ke Indonesia Melalui Wilayah Wilayah Di Anak Benua India Seperti Gujarat Bengali Dan Melabar Hari ini Bisa Ditemukan Dengan Adanya Penemuan Batu Nisan Malik Asalah Dan Maulana Malik Ibrahim Terus Ini Teori Mekah Teori Mekah Baru Muncul Sebagai Sanggahan Terhadap Teori Gujarat Teori Mekah Berpendapat Bahwa Islam Masuk ke Indonesia Pada Abad Ketujuh Dan Pembawanya Berasal Dari Arab Kalau Yang Teori Gujarat Menyatakan Bahwa Agama Islam Masuk Ke Indonesia Dibawa Oleh Orang India Sedangkan Teori Mekah Ini Menyatakan Bahwa Agama Islam Masuk Ke Indonesia Dibawa Oleh Orang Arab Ini Bukti Buktinya Adanya Disini Pada Abad Ketujuh Adanya Penggunaan Bahasa Arab Pada Keabad Tujuh Tadi Ditemukannya Perkampungan Islam Yang Dibawa Oleh Para Pedagang Yang Singgah Ke Indonesia Terus Ada Lagi Kerajaan Samudera Pasai Yang Menganut Mazab Safi'i Dimana Pengaruh Mazab Safi'i Terbesar Pada Waktu Itu Adalah Mesir Dan Mekah Kalau Gujarat Ini Penganut Mazab Hanafi Sedangkan Teori Mekah Mengadut Mazab Safi'i Terus Adanya Raja-Raja Samudera Pasai Disini Yang Menggunakan Gelar Al Malik Selanjutnya Teori Persia Teori Persia Berpendapat Bahwa Islam Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ketiga Belas Dan Pembawanya Berasal Dari Persia Ini Ada Tempat Buktinya Peringatannya Peringatan Sepuluh Moharam Atau Yang Biasanya Kita Kenal Dengan Ashuro Disini Atas Meninggalnya Hasan Dan Hussein Cucu Nabi Mohamad Di Sumatera Barat Peringatan Tersebut Disebut Dengan Upacara Tabui Kalau Di Jawa Dengan Pembuatan Bursuro Ada Juga Kesamaan Ajaran Sufi Sufi Yang Dianuh Dianuh Al-Halaj 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 Lanjut Lanjut Teori Teori Terakhir Yaitu Cina Disini Disebutkan Bahwa Agama Islam Masuk ke Indonesia Dibawa oleh Pedagang Yang Berasal Dari Cina Contohnya Disini Terdapat Masjid Berarsitektur Cina Ini Yang Berada Di Semarang Dan Sampai Saat Ini Masih Digunakan Sebagai Tempat Beribadah Terus Adanya Keturunan Ini Raden Patah Raden Patah Ini Merupakan Raja Dari Kesultanan Demak Yang Melupakan Keturunan Dari Cina Itulah Tadi Penjelasan Tentang Masuknya Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia Sekian Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh